Basnas RI dan Hutan Itu Indonesia telah meluncurkan kampanye sedekah hutan di Harmony Exchange, Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024. Program ini merupakan kemitraan untuk konservasi dan restorasi hutan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan sekitar. Fitrian Syaguh Setiawan dari Basnas RI dan Banon Pramesti dari HII hadir dalam acara tersebut. Ya sedekah hutan ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh umat muslim di Indonesia untuk bisa melakukan kebaikan melalui penjagaan atau pelestarian hutan sama Basnas. Jadi ini adalah program kolaborasi HII dan Basnas. Kenapa sedekah hutan? Karena sebenarnya yang dijaga itu nggak cuma pohonnya aja. Di sini kita seluruh kawasan ekosistem hutan kita jaga juga. Di situ ada makhluk hidupnya, ada satwa, fauna, flora, kemudian ada pohonnya juga. Dan tentu manusia yang hidup atau tinggal di sekitar hutan ini juga terkena dampak baik dari sedekah hutan ini. Ini merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Basnas. Hari ini bersama dengan Hutan untuk Indonesia, HII, dalam program sedekah hutan. Saya kira ini adalah program pertama yang ada di Indonesia. Jadi kita berusaha berkolaborasi, membantu masyarakat di sekitar hutan dalam melestarikan hutan. Selama ini mungkin ini belum banyak dikampanyekan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jadi ini sebuah kesempatan yang bagus, apalagi di bulan Ramadan. Saya kira ini momentum terbaik bagi masyarakat, bukan hanya umat Islam, tapi masyarakat Indonesia secara umum. Dapat bersedekah, dapat memberikan donasi terbaiknya untuk program sedekah hutan ini. Direktur HII Elis Utabi menekankan pentingnya menjaga hutan sebagai aset berharga untuk aneka ragaman hayati dan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Kampanye sedekah hutan diharapkan dapat memperkuat kelestarian hutan Indonesia dengan kontribusi dari masyarakat. Terima kasih telah menonton!